Intro Hai hai Insetizen, udah senin aja nih Yuk harus makin semangat ya jalanin awal minggunya Biar nambah semangat, Mimin mau ngasih asupan berita seperti biasanya nih Ada berita apa aja sih sepanjang hari ini yang lagi trending? Sini-sini ikuti Mimin sampe habis ya Kabar pertama sudah terdengar sedih nih Insetizen Amar Zoni kini kembali mendekam di balik jeruji besi setelah diamankan oleh pihak kepolisian atas kasus narkoba Ini merupakan yang kedua kalinya Suami Iris Bella itu ditangkap karena penyalahgunaan obat terlarang Saat diminta untuk bertobat, Amar Zoni langsung menangis Bahkan Amar Zoni menaku benar-benar menyesal Nah, saya bantu kamu dengan satu syarat Kamu harus jadi orang kembali normal Nah, dan saya melihat memang dia korban Waktu saya mengatakan demikian Dia memang nangis Nangis dan sangat-sangat menyesal Saya bilang, kalau kamu memang mau berubah Tidak lagi mendekati barang-barang yang haram seperti ini Ayo, misalnya kamu harus berobat Iris Bella akhirnya datang ke Polres Jakarta Selatan nih Insetizen Setelah beberapa hari Amar Zoni ditangkap karena narkoba Keberadaan Iris Bella kerap dipertanyakan Iris Bella baru berkesempatan untuk menjenguk sang suami Mewakili keluarga, Iris Bella mengucapkan permintaan maaf Karena sang suami terjerat kasus penyalahgunaan narkoba untuk kedua kalinya Iris Bella dan keluarga besar menyerahkan seluruh proses hukum ke pihak yang berwajib Iris Bella juga meminta doa Agar tetap diberikan kekuatan melanjutkan kehidupan rumah tangganya seorang diri Selama Amar Zoni terlibat kasus ini Aldila Jelita meraihkan ulang tahun ke 37 tahun nih Insetizen Pada Senin 13 Maret 2023 Di hari yang sama ia harus menjalani sidang pertama perceraiannya dengan Indra Bekti Aldila mengungkapkan ia sudah mendapat ucapan dari Indra Bekti Hari ulang tahun Adila kali ini bertepatan dengan jadwal sidang perdana perceraiannya nih Insetizen Indra Bekti berhalangan hadir di sidang dan hanya diwakili kuasa hukumnya Milano Lubis Sidang yang beragenakan mediasi ini hasilnya gagal rujuk Ya mantap kan aku sudah kesepakatan berdua bukan perutah sendiri Intinya kita juga kan kalau dilihat aku tetap sama seperti menjaga silaturahmi Intinya kayak kemarin kita akhirnya Mas Putri bisa ketemu sama anak-anak Karena anak-anak juga happy gitu intinya Jadi doain aja Jadi emang kali ini aku kayak Mas Putri kemarin juga nanya Selanjutnya mau gimana ya jaga silaturahmi aku bilang gitu Walaupun nanti kalau bergendak lain sudah kita balik lagi Kali ini kamu yang harus berjuang buat aku Terus aku bilang biar kita sama-sama ngejalanin kehidupan nanti berikutnya Memang ya udah siap sama apa yang kita pilih Penyanyi Meli Guslow melalui akun Instagram pribadinya mencurahkan isi hatinya Saat mendapat perlakuan kurang menyenangkan Saat pertama kali menonton konser Blackpink Teh Meli tidak dapat kursi sehingga terpaksa jongkok Hingga diteriaki oleh salah satu user disana Akhirnya udah kita nyampe ke kursi yang memang kita harus duduk disitu Ternyata udah ditempatin orang Si kursi nanti harus ditempatin orang Makan isi caca mau bulak lelit di karbonnya Abis sampai di panggul-panggul beginian Orang itu juga punya diken Double Ya berarti kan double kan Nah yang bikin gak enak kan si orang itu Ternyata jadi akhirnya si Elona atau si Asarnet bingung Gimana yang benar Terus pokoknya salah satu atau berapa orang dari mereka disuruh berdiriin dulu Aku tuh jongkok Selain jongkok udah mau jongkok gitunya Karena kan kamu mulai berdiri, kamu mulai berdiri Kamu mulai Aisyah, kamu mulai berdiri dimana Akhirnya bukan tempat riubnya gitu Bukan ini, kita tuh beli tiket tuh duduk Itu bukannya berdiri dan gak pengen berdiri juga pengen duduk Cuman kan pendepat duduknya gak ada kapal Itu nunjuk-nunjuk muka orangnya Hei kamu bukan VIP Kamu latihan dong, disana, dibelakang Ajang bergensi piala Oscar 2023 yang digelar di Dolby Theater Los Angeles Amerika Serikat Salah satu yang paling bahagia adalah aktris Michelle Yeoh Asal aktris ini berasal dari Malaysia loh Ia mencetak rekod sebagai wanita Asia pertama yang berhasil meraih piala kategori paling bergensi Aktris terbaik Oscar 2023 lewat penampilan gemilangnya di film berjudul Everything Everywhere All At Once Michelle sendiri sudah berkarir selama 40 tahun hingga karyanya terbayar dengan membawa piala Oscar Wah selamat ya, kita orang Indonesia juga ikut bang, gak loh Nah itu dia berita paling populer sepanjang hari ini Kalau masih kepo sama berita yang lagi trending Cus langsung aja yuk tengokin www.insetlife.com Tapi ada cara yang paling gampang, download aja insetlife sudah ada di Google Play dan App Store Mimin pamit dulu ya, besok kita ngerumpul lagi, dadah bye bye